Asmarasi pedang tumpul jilid 10. Urusan pribadi Bok Chiang Kun. Engkau mengkhawatirkan aku kalau kalah melawan Bok Chun Ki, Kong Chu? Air, apa yang harus dikhawatirkan? Kalah menang dalam pertandingan adalah hal yang lumrah dan biasa saja. Kalau tidak menang tentu kalah dan kalau tidak kalah ya menang. Apa bedanya? Yang terpenting bagiku adalah memenuhi tugas ini. Kalau aku sudah berhadapan dan bertanding dengan dia, cukuplah. Menang kalahnya terserah keadaan nanti, akan tetapi tentu saja aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku dan untuk itu aku sudah membuat persiapan matang, aku yakin engkau akan menang, Nona. Dan untuk itu, aku ikut mendoakan dengan tiga cawan anggur. Dia mengangkat cawan anggurnya, disambut oleh Lily dan mereka minum beruntun sampai tiga kali. Sementara itu, di rumah keluarga Bok, Panglima Bok Chun Ki malam itu pulang bersama Sin Wan. Dalam perjalanan pulang ke gedung keluarga Bok ini, Sin Wan bercakap-cakap dengan Panglima itu dan diam-diam dia kagum. Panglima ini seorang yang cerdik dan berpemandangan luas, juga berwatak pendekar, rendah hati dan mengenal dunia kangung secara luas. Oleh karena itu, dia merasa girang sekali bahwa Jendral Suta telah memberi tugas kepadanya agar bekerja sama dan membantu Panglima ini. Mula-mula dia merasa ragu apakah Panglima ini memiliki pandangan yang sama dengan Jendral Suta bahwa dia seorang keturunan asing, bukan orang hot asli, melainkan keturunan Uighur. Jangan-jangan Panglima ini mempunyai pandangan yang dangkal seperti yang dikemukakan Jendral Yauti tadi, yang menaruh curiga kepada orang yang bukan asli dan menganggap bahwa dalam hati seorang keturunan Uighur tidak mempunyai kesetiaan terhadap pemerintahan. Dia sengaja memancing, dalam perjalanan itu dia bertanya kepada Bob Chiang Kun tentang hal itu. Chiang Kun, bagaimana pendapat Chiang Kun tentang ucapan Jendral Yauti tadi, mengenai kenyataan bahwa aku bukanlah seorang pribumi, bukan orang hot melainkan keturunan Uighur, keturunan asing? Agaknya Jendral Yauti meragukan kesetiaanku terhadap negara, Bob Chun Ki tersenyum. Kesetiaan seseorang, bahkan lebih luas lagi, baik buruknya seseorang sama sekali tidak ditentukan oleh kebangsaan, keturunan atau keadaan lahiriahnya, tai hiap. Dalam setiap kelompok, keturunan, suku atau bangsa, bahkan kelompok agama sekalipun, di situ pasti terdapat orang yang baik dan orang yang tidak baik, seperti adanya orang yang sehat dan orang yang sakit. Karena itu, menilai seseorang dari keadaan lahiriahnya saja merupakan penilaian yang salah sama sekali. Dan khususnya mengenai keturunan, asli dan tidak asli, bagaimana ukurannya? Aku sendiri tidak tahu nenek moyangku ini keturunan apa dan dari mana. Aku tidak tahu apakah darahku ini dari satu keturunan yang asli ataukah sudah campuran. Apa bedanya? Seseorang hanya dapat dinilai dari perbuatannya, sepak terjangnya dalam hidup. Itu saja. Kalau menilai dari segi lain, bahkan dari sikapnya atau kata-katanya sekalipun, hal itu masih belum meyakinkan, karena sikap dan kata-kata dapat saja dibuat-buat. Akan tetapi perbuatan dan sepak terjang yang berkelanjutan dalam hidup, merupakan kenyataan yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau begitu, di dalam hati Ciyangkun tidak mempunyai perasaan tidak senang dan berperasangka buruk terhadap diriku dan orang-orang bukan peribumi Hon Panglima itu menggeleng kepala. Sudah ku katakan, aku memandang seseorang dari perbuatannya pribadi, bukan dari golongan dan kebangsaannya. Tentu saja ini merupakan pandangan pribadiku. Dalam pandanganku sebagai seorang Panglima, tentu saja jalan pikiranku lain lagi harus disesuaikan dengan kepentingan negara. Kalau ada kelompok yang memusuhi pemerintah, tentu saja mereka akan ku hadapi sebagai musuh, lepas daripada permusuhan antara pribadi. Mengertikah engkau, Tai Hiap Sin Wan mengangguk dan pandang matanya mencorong penuh kekaguman. Ciyangkun adalah seorang bijaksana, aku merasa gembira sekali dapat bekerja sama denganmu, Panglima itu tertawa. Ha, 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 sudah lama aku mengagumi Sem Sian, dan sekarang dapat bekerja sama dengan murid mereka. Tentu saja hal itu merupakan suatu kebanggaan bagiku, akan tetapi ketika mereka tiba di rumah keluarga Bok, mereka disambut dengan wajah berkerut penuh ketegangan oleh Bok Chi Han dan Bok Chi Hwa. Sejak tadi pemuda dan gadis itu menanti pulangnya ayah mereka untuk melaporkan peristiwa yang amat menggelisahkan hati mereka itu, namun melihat tayah mereka pulang bersama seorang pemuda asing, mereka memandang dengan penuh perhatian dan tidak berani segera menceritakan di depan pemuda asing itu. Ayah, siapakah saudara ini Chi Han bertanya? Adiknya, Chi Hwa, juga memandang penuh perhatian kepada pemuda itu. Tai Hiap, perkenalkan, ini adalah putra dan puteriku, Bok Chi Han dan Bok Chi Hwa. Kalian ketahuilah bahwa ini adalah murid Sam Sian, bernama Sin Wan, oleh Jenderal Suta Dia diangkat menjadi pembantuku dalam sebuah tugas penting, pemuda dan gadis itu memandang penuh perhatian. Pemuda yang diangkat menjadi pembantu ayahnya ini sama sekali tidak mengesankan, tidak nampak sebagai seorang prajurit, apalagi pendekar, walaupun ayah mereka memperkenalkannya sebagai murid Sam Sian. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya agak gelap, tidak seperti kulit pemudahan biasa, dan ketampanan wajahnya juga lain, agak asing. Dahinya lebar, alisnya tebal berbentuk golok dan matu yang lebar bersinar itu terlalu hitam, hidungnya juga terlalu tinggi dan agak besar. Namun Chi Hwa mengakui dalam hatinya bahwa pemuda ini memang memiliki kejantanan walaupun lembut, seperti seekor harimau jantan yang sudah jinak. Dan melihat Sin Wan merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat. Chi Han dan Chi Hwa cepat membalas penghormatan itu. Mana ibu kalian? Kenapa tidak berada dengan kalian menanti pulangku di sini? Tanya Bok Chiang Kun yang merasa heran karena biasanya, istrinya tentu bersama dua orang anaknya itu menanti kepulangannya diseram di depan. Tidak, ayah. Ibu berada di dalam dan memang kami sengaja menanti ayah berdua saja karena kami mempunyai berita yang teramat penting, kata Chi Han. Hem, berita apa yang begitu penting sehingga ibumu tidak dibawa serta mendengarnya tanya ayah mereka sambil tersenyum. Ayah, Chi Hwa berkata dan matanya melirik ke arah Sin Wan. Mengertilah Bok Chiang Kun, dan dia tertawa. Ha, 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 jangan khawatir. Kalau ada berita penting bagaimanapun, katakan saja. Sin Wan Tai Hiap adalah seorang kepercayaan Sri Baginda Kaisar sendiri, mewakili burunya, maka tidak ada rahasia baginya. Katakanlah, apa yang telah terjadi? Tidak seperti biasa, malam ini kalian kelihatan begini tegang. Ada apa ayah? Sore tadi kami kedatangan seorang tamu. Tadinya ia ingin bertemu denganmu, akan tetapi ketika diberitahu bahwa ayah tidak berada di rumah, ia memaksa hendak bertemu dengan keluarga ayah. Bahkan ia memaksa masuk ke pekarangan dan lima orang penjaga yang hendak mencegahnya, dipukulnya roboh. Lalu tamu itu menemui kami berdua yang sedang berlatih silat di taman, Bok Chiang Kun mengerutkan alisnya. Begitu beraninya? Siapakah tamu itu ia seorang gadis cantik, usianya sekitar 23 tahun, lalu bagaimana? Teruskan Bok Chiang Kun merasa tertarik dan juga heran sekali. Ada seorang gadis cantik yang memaksa memasuki tempat tinggalnya. Sungguh aneh dan betapa beraninya. Setelah bertemu kami, kami bertanya apa maksudnya mencari ayah dan ia menjawab bahwa ia, ia, Cihon tergagap. Ia ingin membunuhmu ayah, Cihawa melanjutkan. Bok Chiang Kun membelalakan matanya. Kalau dia mendengar ada orang-orang hendak membunuhnya, hal itu memang tidak aneh karena tentu banyak orang memusuhinya, baik sebagai seorang pendekar Butong Pai yang sudah banyak membasmi kawanan penjahat, maupun sebagai panglima yang sering memimpin pasukan bertempur. Akan tetapi seorang gadis muda mencarinya dan hendak membunuhnya? Luar biasa. Ceritakan yang jelas apa yang terjadi. Sinwan mari silakan duduk, kata panglima itu dengan sikap serius, dan mereka lalu duduk mengelilingi meja di seram di depan. Tentu saja kami marah mendengar ia hendak membunuhmu, ayah. Kami minta penjelasan mengapa ia hendak melakukan hal itu, akan tetapi ia tidak mau mengaku dan akhirnya kami berkelahi. Tapi, maksudku, kami berdua mengeroyoknya, hem, bok cun ki mengerutkan alisnya. Putra dan putrinya yang sudah digembleng sejak kecil dan telah memiliki ilmu silat tinggi dan jarang menemui lawan yang dapat menandinginya, kini tidak malu bercerita bahwa mereka mengeroyok seorang gadis? Dua orang muda itu agaknya mengerti apa yang membuat tayah mereka kelihatan tidak senang. Ayah, tadinya Hwe Amoy yang menandinginya, akan tetapi melihat Hwe Amoy terancam, aku pun maju dan kami mengeroyoknya. Ia lihai bukan main, ayah. Biarpun kami mengeroyok dua, kami, kami sempat roboh. Hwe Amoy hendak melanjutkan dengan pedang, akan tetapi aku melarangnya. Gadis itu lalu meninggalkan pesan, menantang ayah agar besok ayah dan ia mengadu kepandayan di puncak bukit bambu naga di luar kota, bok cun ki mengerutkan alisnya dan merabah-rabah jenggotnya yang pendek, mengingat-ingat. Rasanya tidak pernah dia bermusuhan dengan seorang gadis muda. Apakah ia sama sekali tidak menceritakan mengapa ia memusuhiku tidak, ayah, kata Cih Hwe Amoy. Hanya ia memperlihatkan sebatang pedang ular kepada kami dan mengatakan bahwa ia membawa pedang ular putih itu untuk membunuh ayah, sebatang pedang ular putih. Bukan hitam tiba-tiba wajah Panglima itu berubah. Yakinkah engkau bahwa itu adalah pedang ular putih, bukan pedang ular hitam pedang ular putih, ayah, kata Cih Hwe Amoy. Ia mencabutnya dan kami berdua melihatnya, dan namanya, ia menyebutkan namanya. Ia hanya bilang bahwa kami boleh menyebut namanya Lily dan Cih Hwe Amoy tidak melanjutkan ucapannya karena mereka bertiga mendengar seruan kaget dari Sin Wan. Bok cun ki memandang wajah Sin Wan penuh selidik. Kenapa, teh hiap? Engkau mengenal gadis itu Sin Wan mengangguk. Kalau tidak salah, aku pernah bertemu dengan gadis bernama Lily, dan kalau tidak salah, memang pedangnya berupa pedang ular putih. Kalau pedang ular hitam adalah senjata gurunya, yaitu Bicoasianlicuswiin. Ah, ah, benar ya, Cih Hwe Amoy, ingat baik-baik, apakah gerakan silat gadis itu seperti gerakan seekor ular benar sekali? Ayah kata dua orang muda itu hampir berbareng dan mereka memandang ayah mereka dengan gelisah karena ayahnya kini menjadi pucat sekali wajahnya. Ilmu silat dari si Tian Cho Aung, kata pula Sin Wan dan Bok Chiang Kun yang memandang kepadanya mengangguk-angguk, wajah yang pucat itu nampak muram. Ayah, kita hadapi bersama gadis itu kalau memang ia terlalu berbahaya untuk ayah kata Cih Hwe A penasaran. Tidak tiba-tiba suara Bok Chiang Kun menggelegar, mengejutkan dua orang anaknya dan mengherankan hati Sin Wan. Urusanku dengan gadis itu adalah urusan pribadi dan tak seorang pun boleh mencampurinya, biar dia anakku sendiri sekalipun, tapi, kenapa, ayah tanya Cih Hwe A penasaran. Kami adalah anak-anakmu, ayah. Kami berhak mengetahui dan kami berhak mencampuri dan melindungi ayah kata pula Cih Hwe A yang lebih berani karena lebih dimanja ayahnya. Panglima itu menggeleng kepala. Sekali ini tidak. Urusan ini adalah urusanku dahulu sebelum kalian lahir, jadi kalian tidak boleh mencampuri. Biar aku sendiri yang akan menyelesaikannya besok, kata Panglima itu, akan tetapi dia tidak nampak bersemangat bahkan kelihatan lesu dan murung. Maaf, Chiang Kun. Bukan aku bermaksud lancang mencampuri. Akan tetapi aku mengenal gadis itu dan kalau Chiang Kun suka memberitahu persoalannya, ku kira aku akan dapat membujuknya agar ia tidak melanjutkan tantangannya. Bob Chiang Kun menghela nafas panjang, memandang kepada Sin Wan, lalu kepada kedua orang anaknya, dan dia menggeleng kepala. Tidak, engkau pun tidak boleh mencampuri, Tai Hiap. Ketahuilah kalian bertiga, aku sama sekali bukannya takut menghadapi lawan yang manapun juga, akan tetapi ini, ini urusan pribadi. Tai Hiap, aku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, mengerti kaheng Kasin Wan mengangguk-angguk. Biarpun tidak tahu urusannya, namun dia dapat menduga bahwa munculnya lili yang hendak membunuh Panglima itu, tentu ada hubungannya dengan masa lalunya pada waktu mana Panglima itu agaknya telah melakukan sesuatu yang membuat menyesal dan kini dia siap mempertanggung jawabkan. Maka dia pun dalam saja. Nah, sekali lagi, kalian bertiga besok sore sama sekali tidak boleh menemaniku ke sana, juga tidak boleh mengikuti dan membayangiku. Mengerti? Aku akan marah sekali dan tidak dapat memaafkan siapa saja yang membayangiku dan mencampuri urusan pribadi ini, dengan alis berkerut, kedua orang muda itu mengangguk, dan Sin Wan segera memberi hormat. Aku berjanji tidak akan mencampuri urusan pribadimu, Ciyang Kun, terima kasih dan maafkan aku, Tai Hiap. Nah, urusan ini tidak boleh kalian beritahukan ibu kalian, mengerti? Cihon, antarkan Sin Wan Tai Hiap ke kamar tamu dan suruh pelayan-melayaninya baik-baik. Selamat malam, Tai Hiap. Besok pagi-pagi saja kita bertemu di ruangan makan pagi dan kita lanjutkan perundingan kita tentang tugas kita berdua. Selamat malam. Oh ya, malam ini biar kedua anakku yang menemanimu makan malam, Panglima itu lalu meninggalkan mereka, masuk ke dalam. Tiga orang muda itu lalu duduk kembali di seram di depan, masih merasa tegang. Aneh sekali kenapa ayah tidak membiarkan kita membantu? Apakah ayah sudah tidak percaya lagi kepada kita Cihawa mengomel kepada kakaknya? Ada orang mengancam hendak membunuh ayah dan kita tidak boleh mencampurinya. Bagaimana mungkin ini? Setidaknya, kalau kita melihat pertandingan itu, kita tidak akan segelisah kalau ditinggal di sini dan menanti-nanti ayah pulang. Cihon juga berkata kepada adiknya. Sebaiknya kalau Jiwi, Anda berdua, tidak gelisah. Aku yakin bahwa Bok Chiangkun dapat melindungi dan memeladiri pasti akan dapat menyelesaikan urusan itu dan dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Kakak beradik itu seperti baru teringat bahwa di situ ada orang lain. Mereka lalu memandang kepada Sin Wan. Ayah menyebutmu Tai Hiap, pendekar besar, tentu engkau lihai sekali dan mempunyai banyak pengalaman. Engkau tadipun mengenal gadis jahat itu. Ceritakanlah kepada kami, siapa sebenarnya lili itu dan orang macam apa. Siapa pula itu di Coa Sian Li Chu Sui In dan siapa pula si Tian Coa Ong tanya Chi Hwa Sambil memandang wajah Sin Wan penuh selidik. Mereka duduk berhadapan, terhalang meja dan Sin Wan harus mengakui diam-diam dalam hatinya bahwa gadis ini cantik sekali, cantik jelita dan memiliki sifat kelembutan yang mengingatkan dia kepada semuanya, yaitu Lin Hwi Siang yang kini tinggal di Peking menjadi kepala pengawal wanita untuk keluarga Raja Muda Yung Le. Diam-diam dia merasa heran sekali mengapa setiap kali bertemu seorang gadis cantik, otomatis wajah Hwi Siang terbayang di depan matanya. Melihat Sin Wan seperti melamun dan hanya memandang wajah adiknya, Chi Han segera mendesak, benar adikku, Tai Hiap. Kami pun ingin sekali mengetahui siapakah mereka itu, orang-orang yang kini agaknya hendak memusuhi ayah. Atau Tai Hiap tidak sudi menceritakan dan ingin kuantar sekarang juga ke kamar tamu Sin Wan baru sadar dari lamunannya dan dia pun tersenyum. Ku harap Jiwi tidak lagi menyebutku Tai Hiap. Sebutan itu terlalu besar dan tinggi bagiku. Bagaimana kalau kita saling sebut seperti saudara saja? Kalau Jiwi tidak merasa direndahkan tentu saja. Atau lebih suka kalau aku menyebut Kongcu, Chuan Muda, dan Xio Chia, Nona Muda, kepada Jiwi memang kita tidak perlu berbahasa basi. Setelah engkau menjadi pembantu kepercayaan ayah, tentu akan banyak bergaul dengan kami. Nah, ku sebut engkau tewe aku, kakak besar, bagaimana? Dan engkau menyebut aku Siaomoy, adik kecil, dan engkau boleh menyebut aku Siaomoy, adik kecil, wan tuako, kakak wan kata pula Cihan. Nah, setelah kita menjadi sahabat akrab, bolehkah kami mendengarkan penjelasanmu Sin Wan tersenyum girang? Dua orang putra panglima ini seperti ayah mereka. Begitu sederhana, tidak berlagak seperti biasanya anak-anak bangsawan. Baiklah, Hanten dan Hoamoy, aku mengenal gadis liar itu yang bernama Lili. Memang ia liar dan galak, akan tetapi ia bukan orang jahat, Sin Wan teringat akan pertemuannya dengan Lili, betapa ia disiksa dan diikat, dijadikan umpan bagi harimau. Akan tetapi betapa Lili kemudian menyelamatkannya, dan betapa gadis itu mengaku cinta, akan tetapi juga mengaku benci. Gadis liar memang. Akan tetapi dia tidak mungkin dapat menganggap Lili sebagai gadis jahat. Hem, ia hendak membunuh ayahku dan ia tidak jahat. Si Hwa mencela. Teruskan, tuaku. Siapa itu Bico Asianli, Dewi Ular Cantik, Cuswiin dan siapa pula itu Sitian Cua Ong, Raja Ular Dunia Barat? Tanya Cihan. Huh, serba ular. Mengerikan kata Ci Hwa bergidik. Dan gerakan Lili itu pun seperti ular, tentu ia siluman ular setauku. Bico Asianli Cuswiin adalah guru dari Lili, dan Dewi Ular Cantik itu puteri dari Sitian Cua Ong, Datuk yang amat lihai dan yang tinggal di Bukit Ular. Keluarga itu memang lihai sekali, seorang Datuk sesat, tokoh golongan hitam. Tanya Cihan. Sinuan menggeleng kepalanya. Hal itu aku tidak tahu jelas, karena Datuk-Datuk seperti Sitian Cua Ong itu tidak dapat digolongkan hitam atau putih. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Baik golongan hitam maupun putih, kalau dianggap merugikan, akan ditentang, sebaliknya tanpa memperdulikan golongan. Kalau dianggap sahabat, akan dibela mati-matian, ihaha. Kalau begitu, lebih berbahaya daripada golongan hitam yang sesat kata Ci Hwa. Kenapa begitu, Hwa Moe tanya Cihan. Kalau Datuk sesat sudah jelas kedudukannya ditentang para pendekar. Akan tetapi kalau hitam tidak putih pun bukan, sungguh merepotkan. Dianggap kawan, tiba-tiba menjadi lawan, dianggap lawan, bisa menjadi kawan. Orang yang bukan hitam bukan putih ini yang berbahaya, seperti Bulon, suka lin-plan. Huh, aku tidak suka kepada mereka. Gadis bernama Lily itu sepantasnya siluman ular. Sudahlah, hawe amoi. Mari kita antar Wantoako ke kamarnya. Biar dia mengasoh, dan mandi. Nanti kita makan bersama di ruangan samping dekat kamarnya. Kakak beradik itu lalu mengantar sinuan ke kamar tamu yang berada di samping. Kamar itu cukup luas dan nyaman, lengkap dengan kamar mandi. Mereka lalu meninggalkan sinuan dan berjanji akan makan malam bersama setelah sinuan mandi. Setelah berada seorang diri, mandi dan bertukar pakaian, sinuan merasa suka dan kagum kepada keluarga ini. Bok Chiang Kun demikian gagah perkasa dan bijaksana, anak-anaknya pun ramah dan sama sekali tidak congkak. Akan tetapi diam-diam dia merasa khawatir. Dia tahu bahwa Lily amat lihai dan merupakan lawan yang amat berbahaya. Dan biarpun dia sudah mendengar bahwa Bok Chiang Ki juga bukan orang lemah, melainkan seorang pendekar Butong Pai, namun dia belum tahu sampai di mana kepandaian Panglima itu. Dan orang seperti Lily itu tidak akan segan untuk membunuh lawannya. Pada keesokan harinya, dengan sikap tenang seperti biasa, Bok Chiang Ki setelah makan pagi bersama sinuan, berunding dengan pemuda itu tentang tugas mereka. Pemilihan Beng Cu akan terjadi beberapa bulan lagi di puncak Taishan, kata Panglima itu. Menurut pendapatmu, siapa-siapa saja kah kiranya yang akan menjadi calon Beng Cu, Tai Hiap dalam perundingan pagi itu, hadir pula Chi Han dan Chi Hwa yang diperbolehkan ayah mereka untuk ikut mendengarkan dan siapa tahu mereka mempunyai usul-usul yang baik, dan perundingan itu pun akan menambah pengalaman mereka. Airh, ayah. Han Ko dan aku sendiri sudah sepakat untuk menyebut Tuako kepada Wan Tuako, dan dia menyebut kami adik. Kenapa ayah masih menggunakan sebutan Sungkan itu? Biarpun dia diam saja, namun aku tahu bahwa Wan Tuako tidak suka disebut Tai Hiap. Dia amat rendah hati, ayah kata Chi Hwa yang lincah dan sudah biasa berbicara sejujurnya kepada ayahnya. Panglima itu menoleh kepada Sin Wan sambil tersenyum, hanya pandang matanya yang bertanya. Sin Wan juga tersenyum dan mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan Hwa Amoy, Chi Yang Kun. Aku lebih suka kalau disebut Sin Wan saja, tanpa embel-embel Tai Hiap. Ha, ha, ha. Engkau semakin menarik, orang muda. Tinggal satu lagi yang inginku ketahui, kekuatan apa yang tersembunyi di balik kesederhanaan dan kerendahan hatimu. Baiklah, aku akan menyebutmu Sin Wan saja, akan tetapi engkau pun tidak boleh menyebutku Chi Yang Kun. Aku lebih pantas menjadi pamanmu, bukan? Nah, kita saling menyebut Chi Yang Kun dan Tai Hiap dalam pertemuan resmi di depan orang-orang lain. Setuju Sin Wan memandang kagum. Bukan main keluarga ini. Baik, Paman, dan terima kasih nah, Sin Wan. Sekarang jawab pertanyaanku tadi. Siapa saja kiranya yang akan menjadi calon bengcu paman bok, seperti pernah ku ceritakan kepada General Suta, ketika diadakan pemilihan pemimpin besar para kaipang, perkumpulan pengemis, yang diadakan di lok yang kurang lebih setahun yang lalu, banyak tokoh memperebutkan kedudukan pemimpin besar itu, semata metu karena kedudukan itu akan membuat pemegangnya mendapat kesempatan untuk menjadi calon bengcu dan banyak harapan akan menang karena memperoleh dukungan suara seluruh kaipang. Selain Pek Sim Loka Ibu Liki yang memang sejak dahulu menjadi pemimpin besar kaipang, ada beberapa orang yang mewakili guru-guru atau pemimpin mereka. Si Tian Cho Aung ketika itu diwakili oleh putrinya, yaitu Bi Cho A Sian Li Chuswi In Dan Lili. Kemudian Tung Hai Leong, Naga Lautan Timur, Ouyang Chin diwakili oleh muridnya yang bernama Manioko, Bukankah Tung Hai Leong Ouyang Chin adalah seorang peranakan Jepang, merupakan datuk para bajak laut di Lautan Timur Bok Chiangkun Momoto? Benar, Paman. Kalau si Tian Cho Aung merupakan datuk di barat, Tung Hai Leong merupakan datuk di timur. Mereka berdua sama kuat, Li Hai dan Li Ciknya, Hem, Lalu siapa datuk dari selatan dan utara? Tanya pula Panglima itu. Setauku, Tokoh Besar Selatan tidak ada yang lebih Hilo Chiam Pua, Orang Tua Gagah, Buliki yang berjuluk Taksim Lokai, Pengemis Tua Hati Putih, Dan beliau yang didukung oleh Raja Muda Yung Loagar Kelak menjadi Bengcu. Kalau dia yang menjadi Ketua Bengcu, Ku rasa dunia Kang Ho akan aman dan tidak akan ada yang berani memberontak terhadap pemerintah, Paman. Mengenai datuk besar dari utara, Aku belum mendengar siapa orangnya. Banyak tokoh besar Kang Ho di utara kini cerai berait dan meninggalkan daerah yang menjadi daerah perang dan amat berbahaya itu. Airh, sudah disebut datuk besar dunia Kang Ho, Kenapa takut menghadapi bahaya perang? Siapa akan berani mengganggunya Cihawa Mencela? Ayahnya tertawa. Cihawa, Engkau terlalu mengangkat tinggi seorang datuk besar persilatan. Boleh jadi kalau menghadapi lawan pribadi, Seorang datuk besar tidak mengenal takut dan sukar dikalahkan. Akan tetapi, Dalam perang antara pasukan pemerintah melawan para sisa pasukan Mongol, Yang berperang adalah ratusan ribu orang. Betapapun lihainya seorang datuk besar, Bagaimana ada akan mampu melindungi diri terhadap ratusan ribu orang? Kelihain seseorang tidak akan lebih dari seratus orang. Kalau dikeroyok ribuan orang, Apalagi dikeroyok prajurit yang bersenjata lengkap, Biar dia pandai terbang seperti burung sekalipun, Tentu akhirnya akan mati ditembus anak panah atau senjata lain, Kalau begitu, Bahaya hanya datang dari si Tian Cho Aong dan Tung Hai Leong saja, Tentu dengan anak buah dan para pembantu mereka yang kita ketahui memang dari kedua pihak itu, Paman. Akan tetapi, Mengingat bahwa kedudukan Beng Cu merupakan kedudukan yang penting dan amat berharga, Maka ku yakin bahwa dari utara tentu akan muncul pula seorang datuk baru, Menurut pendapatmu, Di antara tiga orang sakti yang telah kita ketahui itu siapa yang paling melihat Dan akan dapat menangkan kedudukan Beng Cu kurasa lociampu muliki. Tentu saja kalau tidak terjadi kecurangan Dan kalau seluruh Kaipang setia kepada pemimpin besarnya, Kita tidak dapat menentukan dengan pasti sikap para ketua Kaipang. Mereka orang-orang aneh yang mudah berubah, Mudah dipengarungi dari luar, Memang kesanalah kita harus melakukan penjagaan, Mengirim penyelidik-penyelidik yang pandai untuk mengawasi para Kaipang. Mereka itu dapat dimanfaatkan pihak yang kuanggap paling berbahaya si Tian Cho Aung, Ayah tanya Cih Hwa. Bukan, kalau begitu, Tung Hai Leong tanya pula Cih Han. Juga bukan. Yang paling berbahaya dari semuanya adalah orang-orang Mongol. Mereka tiba-tiba mengubah siasat, Tidak lagi melakukan penyerangan dengan pengerahan pasukan dari utara dan barat. Hal ini mencurigakan dan boleh jadi sekali mereka menggunakan siasat halus Untuk menyusup ke dalam negeri melalui pemilihan Beng Cu. Karena itulah, kita harus berhati-hati. Siapa tahu, sekarang juga mereka telah menyusup ke kota-kota besar, Bahkan ke kota raja, Kalau begitu, siluman ular lili itu mungkin juga dipergunakan oleh orang Mongol Cih Hwa Aberseru. Bagaimana pendapatmu, Wan Ko Sin Wan mengerutkan alisnya yang tebal dan dia menjeleng kepala perlahan. Kukira orang seperti si Tian Co Aung, putrinya dan para muridnya merupakan orang-orang yang sulit untuk diperalat orang lain. Mereka tidak akan mau tunduk kepada siapapun dengan pengaruh apapun, Ku rasa Sin Wan benar, Cih Hwa A. Aku pun yakin bahwa gadis itu tidak diperalat, Melainkan datang atas kemauan sendiri. Sudah, kita tidak perlu bicara tentang gadis itu. Sin Wan, selama beberapa hari ini, Bersama para metu-metu yang menjadi anak buahku, Harapkah suka membantu melakukan penyelidikan di kota raja, Di rumah-rumah penginapan, Di kudil-kudil kosong, Di tempat-tempat yang sekiranya patut dicurigai menjadi tempat pemondokan metu-metu Mongol. Ingat, mereka sudah hafal benar akan keadaan di sini, Akan kebudayaan peribumi, Dan mereka licik dan cerdik sehingga akan sia-sia kalau engkau mencari-cari seorang yang kelihatan seperti orang Mongol di antara mereka. Mungkin mereka itu nampak lebih peribumi daripada peribuminya sendiri, Baik, aman. Dan untuk keperluan itu, Sebaiknya kalau aku bekerja bebas dan tidak disiarkan berita bahwa aku menjadi pembantu paman. Dengan demikian, Rasanya akan lebih leluasa aku melakukan penyelidikan, Aku mengerti, Sin Wan. Dan sekarang, Agar kita dapat lebih saling mengenal, Mari kita pererat melalui ilmu silat, Sin Wan maklum apa yang dimaksudkan dan dalam hatinya, Dia tidak setuju. Apakah itu perlu? Paman tentu saja, Perlu sekali. Bukankah kita harus bekerja sama? Untuk itu, Kita harus dapat melihat kemampuan masing-masing, Sin Wan ingin membantah, Akan tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa sore nanti Bok Cun Ki akan bertanding melawan Lily, Bukan pertandingan yang main-main, Melainkan mempertahankan nyawa dari ancaman gadis liar itu. Ah, Dia dapat memberi petunjuk secara tidak langsung, Tanpa menyinggung perasaan pendekar Butong ini, Pikirnya. Baiklah, Paman, Kalau Paman berpendapat demikian, Cih Han dan Cih Hwa gembira sekali mendengar itu. Mereka juga ingin sekali menyaksikan kelihayan tamu yang kini sudah akrab dengan mereka, Yang hanya mereka kenal sebagai murid dari Sam Sian, Tiga Dewa, Yang namanya pernah menggemparkan dunia persilatan karena Sam Sian adalah tokoh-tokoh besar yang berhasil mengembalikan pusaka-pusaka yang dicuri dari gudang pusaka istana Kaisar. Sam Sian merupakan tokoh-tokoh besar persilatan yang banyak jasanya, Dan amat dihargai oleh Kaisar sendiri. Dan kini, di antara ketiga Sam Sian hanya tinggal seorang saja, Yaitu Ciu Sian, Dewa Arak, Yang mendapat tugas baru dari Kaisar, Akan tetapi karena merasa sudah tua dan dua orang rekannya sudah tidak ada, Mewakilkannya kepada murid ini. Mereka pergi ke Lian Butia, Ruangan belajar silat, Yang berada di bagian belakang bangunan itu. Ruangan ini luas dan memang enak sekali untuk bermain silat, Penuh dengan alat-alat untuk berolah raga dan berlatih silat.